Saudara saudaraku para pekerja migran Indonesia, dua pekan lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Karena situasi pandemi COVID-19, tahun ini perayaan kegembiraan Idul Fitri bagi segenap kaum muslimin pasti sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setiap kali menjelang Idul Fitri menjadi sebuah tradisi yang sudah berpuluh tahun. Ibu pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga, sahabat, dan teman untuk bersalaman. Semua itu kita harus berani lakukan demi keselamatan kita semua, demi diri kita dan keluarga. Kami pastikan di hadapan seluruh pekerja migran Indonesia, BP2MI akan bersungguh-sungguh dan nyata memberikan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki bagi setiap pekerja migran dan keluarganya. Karena bagi kami, pekerja migran adalah warga negara VVIP dan BP2MI adalah pekerja sesungguhnya bagi pekerja migran itu sendiri. Para pekerja migran Indonesia yang kami muliakan, dunia dan negara sedang dilanda pandemi COVID-19. Sudah bisa dipastikan kebijakan politik dalam dan luar negeri dunia akan mengalami perubahan secara unpredictable. Relasi ekonomi politik global sudah dipastikan mengalami pergeseran dengan berbagai variable. Tidak hanya masalah kesehatan masyarakat yang menjadi isu besar efek wabah pandemi COVID-19, tapi efek domino bergerak pada isu sosial, isu ekonomi, bahkan isu politik setiap negara. Banyak negara tujuan penempatan yang menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat akibat wabah COVID-19 ini. Sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi termasuk sejumlah perusahaan kecil, menengah, dan besar yang mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya menyebabkan diberhentikannya banyak para pekerja migran Indonesia. Situasi ini disadari berdampak serius kepada para pekerja migran Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat harus kita lakukan. BP-2MI merespon cepat karena dampak COVID-19 ini berpengaruh langsung dengan nasib pekerja migran kita di luar negeri, terutama di negara-negara yang memilih kebijakan lockdown. Respon BP-2MI secara sigap kami telah membentuk satuan tugas percepatan penanganan COVID-19. Kami telah melipat gandakan kekuatan dari 75 menjadi 150 petugas lapangan di 23 UPT BP-2MI se-Indonesia. Mereka adalah para petugas yang ditempatkan terdepan di setiap pintu masuk bandara dan pelabuhan. Mereka melayani setiap pekerja migran Indonesia saat kedatangan sampai ke pulangan ke kampung halaman. Sebagai realisasi kebijakan dan keberpihakan atas musibah COVID-19 ini, khususnya yang menimpa saudara-saudara PMI, baik yang tertahan di negara penempatan, yang akan kembali ke tanah air karena kondisi negara penempatan yang mengalami lockdown, ataupun karena cuti dan habis kontrak kerjanya, maupun yang telah kembali ke tanah air, BP-2MI telah mengantisipasi dengan membentuk krisis center dengan hotline 0800100 untuk dalam negeri dan bebas pulsa, dan plus 622129244800 untuk luar negeri. Dengan petugas kami yang bekerja selama 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan dari semua para pekerja migran Indonesia. Demikian juga dengan air center yang kami bentuk yang mengupdate ke pulangan para pekerja migran secara day by day dan secara real time. Bagi BP-2MI, tanggung jawab melayani dan melindungi pekerja migran tidak cukup sekedar kebijakan, tapi juga lebih penting dari itu, yaitu keberpihakan. Para pekerja migran Indonesia yang kami muliakan, kembali kami tegaskan, BP-2MI saat ini telah memfasilitasi kepulangan 126.742 pekerja migran Indonesia kembali ke tanah air dari titik-titik kepulangan baik menggunakan transportasi darat, laut dan udara, PMI yang sehat, sakit maupun meninggal dunia, PMI yang kepulangannya secara mandiri atau yang kepulangannya dijemput keluarga. Dari 126.742.000 PMI yang kepulangannya dipasilitasi oleh BP-2MI, sebanyak 33.434 PMI yang memilih kepulangan secara mandiri, 17.884 PMI yang kepulangannya dipasilitasi oleh BP-2MI, dan 75.424 PMI yang kepulangannya dalam penanganan kugus tugas nasional, di mana peran BP-2MI dalam tugas-tugas membackup secara informasi dan tugas-tugas koordinasi dengan kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Jumlah PMI kru kapal pesiar berdasarkan informasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dilayani oleh petugas BP-2MI sebanyak 9.553 PMI. Sementara PMI yang pulang melalui Tanjung Pinang, yaitu Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun, sebanyak 30.649 PMI. Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun, sebanyak 30.649 PMI. Entikong dan Aruk Kalimantan Barat, sebanyak 20.704 PMI, serta jumlah PMI yang pulang melalui Nunukan, sebanyak 296 PMI. PMI yang pulang berasal dari 83 negara penempatan, yaitu Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Jordania, Kuwait, Italia, Inggris, Spanyol, Prancis, Jepang, Polandia, dan Amerika Serikat telah pulang dan kembali ke tanah air dari luar negeri. Para pekerja migran Indonesia yang kami muliakan, untuk bulan Mei sampai dengan Juni 2020, BP2MI memprediksi gelombang kepulangan akan mengalami peningkatan dan bergerak secara dinamis, di mana sebanyak 34.300 PMI akan kembali ke tanah air, karena berakhir masa kontra kerja di 54 negara penempatan. Di antaranya, 13.074 PMI dari Malaysia, 11.359 PMI dari Hongkong, 3.688 PMI dari Taiwan, 2.611 PMI dari Singapura, 800 PMI dari Arab Saudi, 770 PMI dari Brunei Darussalam, 325 PMI dari Korea Selatan, dan 304 PMI dari Kuwait, serta 219 PMI dari Italia, dan 173 PMI dari Oman, serta dari negara-negara lainnya. Dan 34.300 PMI tersebut berasal dari 32 provinsi daerah asal pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran Indonesia yang kami muliakan, perlu kami sampaikan juga untuk kepulangan PMI, titik-titik debarkasi. Kami telah memiliki protokol kesehatan, protokol kepulangan PMI. Ketika para PMI pulang, masuk melewati pemeriksaan KKP atau kantor kesehatan pelabuhan, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan juga rapid test, dan mengisi formulir kesehatan. Dan bila dinyatakan positif, akan ditangani langsung oleh gugus tugas nasional untuk menjalani proses karantina di Wisma Atlet. Dan apabila negatif, dapat melakukan pemeriksaan melalui pintu imigrasi, dan terakhir penanganan melalui BP2MI terhadap PMI itu sendiri. Dengan melakukan pendataan kepulangan, fasilitasi rujukan, dan fasilitasi kepulangan PMI, serta pendampingan kepulangan ke daerah asal, atau kampung halaman. Segala upaya penanganan di BP2MI tentu tidak terlepas dari koordinasi dengan gugus tugas nasional, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun perwakilan Republik Indonesia terkait pelayanan PMI di luar negeri. Hal ini dilakukan memberikan perlindungan pada PMI dalam masa KLB COVID-19, agar bergerak secara strategis dan sesuai prosedur dalam hal kebutuhan moda transportasi, dalam hal kebutuhan shelter atau tempat transit bagi PMI, dalam hal informasi kepulangan PMI dari luar negeri, dan dalam hal jaminan kesehatan PMI. BP2MI telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan empat kementerian lembaga yang terkait langsung dengan kepulangan PMI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan BNPB itu sendiri. Kepada PMI yang akan kembali ke tanah air akibat kondisi negara penempatan yang mengalami lockdown ataupun karena cuti dan habis kontrak kerjanya, yang telah kembali ke tanah air maupun calon PMI yang tertunda keberangkatannya sehingga harus pulang dari BLKN, tidak perlu khawatir untuk kembali ke daerah asal sehubungan dengan Permen Hub nomor 25 tahun 2020. Tentu kami akan tetap bekerja untuk kepentingan khusus termasuk kepulangan PMI. BP2MI akan membantu memperlancar kepulangan PMI sampai ke daerah asal yang disediakan Kementerian Perhubungan yang kebijakannya berlaku sejak tanggal 7 Mei 2020. Selain identitas diri seperti KTP, SIM atau tanda pengenal lain yang sah, para PMI yang menggunakan moda transportasi udara harus dipekali dengan surat keterangan dari BP2MI dan surat keterangan hasil rapid test dari kantor kesehatan pelabuhan. Sedangkan, bila akan menggunakan moda transportasi darat, ditambahkan surat jalan dari kepolisian atau pores yang akan dibantu pengurusannya oleh BP2MI. Demikian juga bila menggunakan moda transportasi laut. Namun tetap harus diingat, sekali lagi, namun tetap harus diingat setelah sampai ke daerah untuk segera melapor kepada pemerintah sedempat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan disiplin dengan physical distancing demi keselamatan diri sendiri dan keluarga kita. kepada saudara-saudara PMI yang masih di luar negeri agar tidak percaya pada siapapun yang menawarkan jasa transportasi kecuali datang langsung di kontor resmi maskapa yang sudah kita kenal. Kita semaksimal mungkin harus menghindari segala bentuk kemungkinan terjadinya pemerasan, penipuan, dan kejahatan lainnya. Para pekerja migran Indonesia yang kami muliakan, kami ingin meyakinkan bahwa pemerintah telah sedang dan terus bekerja. Bahwa negara akan tetap hadir memberikan pelayanan sekaligus pelindungan dan BP2MI akan terus lakukan pelayanan maksimal dan kerja-kerja optimal di lapangan. Negara tidak akan membiarkan satupun warga negaranya dalam hal ini. Pekerja migran Indonesia adalah pejuang bagi keluarga, pahlawan depisa, sehingga perlakuan yang layak dan penuh rasa hormat menjadi kewajiban untuk kami lakukan. Karena pandemi COVID-19 harus diakui bahwa kita sedang berada pada situasi yang tidak mudah. Kita sedang menghadapi masalah yang tidak ringan. Tapi yakinlah bahwa dengan disiplin dan semangat gotong royong, kita akan mampu melewati situasi sulit yang berat ini. Yakinlah kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan dengan kebesaran serta kekuatan itulah kita akan segera terbebas menjadi pemenang dalam pertarungan melawan COVID-19. Dan kita akan kembali hidup normal, serta merancang kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang menjadi cita-cita kita bersama. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Indonesia pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.